Berapa persen derajat keyakinan Bapak bahwa pada peristiwa Cirebon tidak terjadi pembunuhan? Derajat keyakinannya harus berapa persen? Derajat keyakinan harus berapa persen? Harus 10 persen? Harus 10, 100 persen? 100 persen, sekarang saya tanya Bapak. Dalam peristiwa Cirebon, berapa persen keyakinan Bapak bahwa tidak terjadi pembunuhan? Kalau sampai ini, tidak ada fakta-fakta, saya 100 persen. Berapa persen derajat keyakinan Bapak bahwa pada peristiwa Cirebon tidak terjadi pembunuhan? Berapa persen Bapak yakin bahwa para terpilih kan seluruhnya tidak bersalah? Kalau seluruhnya, saya belum tahu. Karena saya baru belum semuanya, saya bertemu langsung. Sebut dibersalah. Tapi kalau dari yang tidak wahi, di semua, 100 persen. 100 persen Bapak yakin bahwa mereka tidak bersalah? Kalut juga jam 3, 4, baik. Oke, terima kasih Bapak. Ini saya, yang nanya-nya sudah kayak... Pak, itu dari forensik ya? Saya sebagai penyidik, yang kebetulan tidak lama jadi penyidik. Hanya 35 tahun saja. Bukan hanya 100 persen apa-apa, saya nyatakan 100 persen tidak ada peristiwa pembunuhan. Jadi, bolo-bolo pelaku dan sebagainya, justru peristiwanya sendiri tidak ada. Pak, ingin ini Pak Reza ya, saya pernah ditanya di suatu detail visi, bahwa Pak Oto, kenapa berani bilang bahwa tidak bersalah? Itu kan melakukan godetting. Saya ingin jelaskan, yang nanya ini yang tidak tahu godetting. Makanya saya tadi kasih Pak. Kebetulan godetting, saya juga ikut gitu buatnya, trafternya. Jadi yang tidak boleh itu adalah, saya menjanjikan pada klien. Saya bilang kamu, pasti menang. Berjanji kepada klien, pasti menang. Itu tidak boleh. Tapi kalau saya punya keyakinan, tidak bisa menyalahkan saya, maupun keyakinan. Iya kan? Memang keyakinan. Nah, cuma saya bilang tadi, keyakinan saya ini harus saya nasarkan pada dua buktian saya itu, kalau di dalam bidana. Tapi kalau sebagai lawyer, saya kan bisa melihat. Dari fakta yang pertama itu, saya ketengah tadi itu. Kalau cerita yang seperti itu, bahwa ada Dari dan Andi, dan ternyata Dari dan Dari yang tidak ada, ini pasti sudah tidak ada percumaan ini. Jadi cuma ada pembunuhan yang lain, saya tidak tahu ya. Kita kan bercerita tentang keyakinan terhadap pembunuhan yang dengan versi yang diseritakan dalam dakwaan. Iya kan? Tapi kalau versi yang lain, diri kayak saya lagi, kita tidak tahu lagi. Lain-lain cerita, tapi dengan fakta yang ada, fakta yang ada dalam dakwaan ini, saya yakin 100% itu tidak ada. Karena sudah dari dua itu saja, siapa yang membawa maya ke sana itu saja, sudah pasti tidak benar. Lain-lain, samping masih banyak untuk diri lain-lain ya, fisiknya repertu, dan sebagainya masih banyak. Tapi mulai dari situ saja, meyakini bahwa tidak ada persi yang lain. Maka saya bilang, bagaimana pihak Fulutu Tubuh bisa menjelaskan itu kepada saya, atau kepada semua masyarakat? Bagaimana maya itu pindah ke sana? Coba saya pinta dijawab. Kalau Andi dan Dari tidak ada, bagaimana maya itu pindah ke sana? Kalau itu tidak bisa dijawab, berarti kasus ini no case. Terima kasih. Kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.